Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Sekarang Bagaimana caranya mencuci HP yang kena najis Dalam syafiyyah Ini hak Najis itu ada dua Ada ayniyah, ada hukmiyah Ayniyah itu artinya Warna Rasa Dan Baunya masih ada Artinya dia najis Ayniyah Kalau ini sudah tidak ada Berarti hukmiyah Baik najis hukmiyah dan najis ayniyah Itu harus Menggunakan air Kalau yang ayniyah jelas Harus disiram dengan air Kalau yang hukmiyah Harus dialiri air Tetapi barang elektronik Kena air Bisa rusak Maka Solusinya ada Kita lihat di kitab Al-Fikhul Islam Mewadillatuhu Syekh Sayyidi Syekh Wahba Zuhili Halaman 95 Itu nomor 4 Itu di Nomor 4 Al-Mashuh Al-Mashuh Al-Ladhi Yazulubhi Atharun Najis Bahwa Menurut Hanafiyah ini Hanafiyah ya Bukan syafiyah Bahwa diantara Cara Membersihkan Najis Itu adalah Al-Mashuh Al-Mashuh Itu artinya Mengusap Mengusap Jejak Najis Itu hingga hilang Jadi Tidak menggunakan air Hanya diusap aja Untuk membersihkan Benda yang Sokil Yang mengkilap Ini kan Mengkilap maksudnya Lama sama Lahu Tidak ada Pori-porinya Tidak ada Pori-porinya Contoh disini Seperti pedang Kaca Dan cermin Walani Benda Wadah-wadah Yang madhunah Terus Zhofer Azam Apa Zhofer itu Kuku Azam itu Tulang Wazubdiyah Ini Mangkuk-mangkuk Cina Dan macam-macam Kenapa Alasannya Karena Benda seperti ini Mengkilap ini Tidak Tidak dimasuki Najis Lalu Ada riwayat Ada riwayat Sahih Bahwa Para sahabat Rasul itu Mereka berperang Dalam kafir Itu pakai Pedang Woyamsahunahu Lalu mereka Mengusapnya Woyusallunah Bihah Dan mereka Sholat Memakai pedang itu Hanya diusap saja Kan darah itu Najis Wabina'an Alaihi Warakyul Maliki Al-Hanafiyah Fi jawaz Al-Nazizah Bil-Masih Fi maafyud Al-Wislih Kasif Al-Lukhuf Pendapat Malikiyah Itu seperti Hanafiyah Yaitu Bahwa Jawaz Boleh Menghilangkan Najis Bil-Masih Dengan mengusap Setelah diusap Sudah Asalkan Najisnya Sudah benar-benar Tidak ada Tidak Suci itu Tidak usah pakai air Saya kalau Shafi'i Ya harus pakai air Demikian Cara Semoga Bermanfaat Cara Membersihkan HP Yang Terkena Najis Allah Allah Alam Semoga